Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara menghubungkan atau cara mengkonekkan DS4 atau stick PS4 ke laptop atau PC ya secara wireless, bukan secara wired atau secara kabel karena kalau menurut saya gitu ya yang wireless ini jujur lebih simple gitu dan lebih mudah juga gitu untuk megangnya karena enggak ada kabel, enggak terbatas gitu sama kabel cuman kalau kalian suka silahkan saya lebih suka yang wireless gitu dan lebih simple aja sih kalau menurut saya cuman kalau yang kalian tahu gitu ya kalau takutnya gitu ya kalau mungkin kalian baru pertama kali denger yang wireless takutnya susah gitu kan untuk setupnya gitu karena ya memang agak sedikit complicated cuman kalau udah terpair gitu sama laptop atau komputer kalian gampang gitu cuman tinggal sekali klik doang atau mungkin 2 atau 3 kali klik lah ya dan kalian cukup ke bluetooth option gitu ya dari laptop kalian atau mungkin kalau kalian pakai PC juga sama aja ke bluetooth gitu ya kalian bisa klik langsung yang bluetooth ini atau kalian kalau belum konekin gitu ya untuk PC atau laptop kalian bisa klik kanan terus kalian bisa ke go to settings nah setelah itu kalian bisa nyalain bluetoothnya gitu ya dan disini kalau bluetoothnya nyala nanti akan ada tulisan on dan akan ada tulisan not connected deh nah setelah itu kalian disini harus pencet tombol share dan tombol playstation gitu ya di DS4 kalian selama mungkin 5 detik mungkin disini kita akan klik gitu kan dan mungkin saya akan kasih videonya gitu ya biar gambarannya biar jelas dan setelah itu kalian bisa klik yang add bluetooth or other device nah cuman disini disini kadang-kadang muncul yang everything else atau kadang-kadang juga muncul di bluetooth gitu jadi kalian bisa coba antara bluetooth dan everything else gitu disini saya akan coba aja yang bluetooth gitu ya nah disini nanti akan muncul controller saya namanya adalah wireless controller untuk DS4 kalian seharusnya namanya wireless controller ya dan nanti stick kalian akan langsung terhubung gitu ya yang tadinya kedip-kedip nanti bakal jadi standby untuk lampunya tapi disini lampunya ini warna biru pudar ya atau biru muda lah ya bukan biru yang kalau kalian main di PS4 itu connect gitu nah setelah itu kalian bisa klik done dan setelah kalian connectin ini gak bisa langsung kalian pakai untuk main game atau kalian pakai di emulator ya gitu itu gak bisa gitu kalian harus download dulu aplikasi yang bernama DS4 Windows atau DS4 Windows lah ya jadi kalian bisa cari di Google saya gak akan kasih linknya karena takutnya nanti channel saya tiba-tiba hilang gitu ya dan setelah itu kalian bisa langsung saja buka kalau kalian udah download juga DS4 for Windows ini dan kayaknya sih kecil ya untuk aplikasinya sekitar 10 MB lah kalian bisa langsung aja double click kayak gitu dan nanti akan bunyi gitu untuk laptopnya gitu atau mungkin PC-nya dan nanti lampunya akan berubah gitu dari yang tadinya biru muda atau biru mati gitu ya biru pudar itu bakal jadi warna biru yang kalau kalian tahu juga di PS kan warnanya kayak gini ya kalau gamenya udah connect atau sticknya connect gitu dan kalau biru muda itu biasanya saat PS-nya boot kan kalau udah biru gini PS-nya udah bisa main game dan tergantung juga sih game-nya game apa kalau The Last of Us Remaster itu kalau kalian main warnanya hijau gitu ya bukan biru kayak gini cuman kalau kalian mau ganti kalian bisa klik yang warna ini dan kalian bisa klik yang use custom color disini kalian bisa ganti warnanya ke merah, ke kuning, ke hijau, biru muda, ungu atau ya pokoknya warna lain lah ya mungkin warna putih bisa gak, warna putih, oke warna putih juga bisa ya terkata saya kira gak bisa cuman disini kita akan ganti aja ke profile color gitu ya warna biru dan setelah itu kalian jangan stop, jangan kalian exit, kalian minimize aja dan setelah diminimize nanti bakal hilang dari taskbar karena nanti akan pindah ke tray ya jadi kesini dan intinya jangan kalian tutup aja gitu ya intinya jangan kalian tutup aja untuk aplikasi DS for Windows ini gitu dan setelah itu kalian bisa langsung coba main game gitu atau mungkin emulator disini saya akan coba aja citra gitu emulator disini saya akan menjalankan emulationnya tapi mungkin kalau kalian belum setting gitu untuk controllernya kalian setting dulu gitu lebih alangkah lebih baiknya gitu kalian setting dulu gitu untuk stick kalian dan disini kita akan note saja untuk controls terus dari sini kalian bisa atur gitu ya untuk settingnya tergantung juga sih ya apakah kalian mau bikin profile lagi atau enggak kalian main misalnya scene megami tensile atau ocarina of time scene megami tensile lah disini kita akan menunggu sampai terbuka gitu ya load state, load from newest load mungkin oke jadi disini kita akan matiin dulu ya untuk suaranya dan ya disini kalian bisa melihat juga disini untuk kita sudah bisa memilih ya disini juga saya sudah atur untuk ganti screen kayak gini contohnya kayak gitu aja dan disini kita misalnya udah ngapa-ngapain sih ini udah bisa siap pakai stick dan kalian bisa langsung main gitu game kalian mau game steam sama aja kalian harus pakai DS4 for Windows kalau nggak pakai DS4 for Windows atau DS for Windows kalian nggak akan bisa gitu untuk main gamenya gitu walaupun mungkin kalau kalian pakai kabel itu langsung bisa ya cuman saya juga nggak tahu bisa atau enggak cuman saya main pakai kabel itu harus tetap harus pakai aplikasi yang namanya DS4 Windows gitu cuman disini kita akan disconnect untuk ininya ya kan bener begitu wifi-nya disconnect langsung bisa gitu ini kan kalian download aja sih download aja dan setelah kalian download kalian bisa langsung atur-atur tapi kalau kalian mau atur-atur silahkan cuman walaupun kalian ya walaupun kalian nggak atur pun masih bisa gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan ada sedikit tambahan bagi kalian yang nggak mau ribet dan pengen simple kalian bisa misalnya setiap kalian nyalain ya setiap kalian nyalain stick kalian gitu kalian nggak harus pairing gitu ya setiap kalian pengen connectin stick kalian ke laptop atau ke PC kalian kalian misalnya ini matiin gitu ya bluetoothnya disini kita akan coba gitu untuk nyalain bluetoothnya dan triknya adalah kalian tunggu sekitar 2-3 detik lah ya baru kalian klik tombol PS-nya nanti akan otomatis connect gitu untuk stick-nya kalian klik gitu kan dan nanti akan ada tulisannya wireless controller nah setelah connect kalian jangan langsung dulu gitu untuk buka aplikasi DS for Windows-nya kalian bisa coba untuk tunggu dulu gitu untuk ya tunggu sekitar 5 detikan lah atau mungkin ya 10 detik kan baru buka aplikasi DS for Windows ini dan nanti akan berganti ke lampunya ke warna biru dan nanti akan terbuka gitu untuk aplikasinya disini dan nanti akan ada ID-nya kalau kalian DS 4-nya dibuka secara langsung gitu begitu connect langsung kalian buka ini kadang-kadang nggak muncul gitu bahkan bukan kadang-kadang ya bahkan nggak akan muncul gitu nggak muncul dan disini kosong aja gitu untuk controller-nya nanti bakal ke tab profile dan kosong aja gitu saat kalian klik controller itu nggak ada gitu untuk ID-nya ya itu aja sih untuk tips dan saran dari saya biar kalian nggak ribet aja kalau kalian mau pakai stick PS4 kalian di laptop atau PC kalian karena kalau kalian ke go to settings gitu ya dan kalian misalnya pairing gitu setiap kalian mau main itu juga menurut saya ribet sih nah mungkin ada sedikit tambahan juga ya mungkin yang terakhir disini saya akan menunjukkan kira-kira kayak gimana sih kelihatannya kalau saya mau connectin stick PS4 saya ke laptop atau ke PC secara simple jadi disini kita akan nyalain bluetooth-nya gitu ya dan nanti akan ada tulisan not connected dan disini kita akan klik tombol PS-nya gitu ya sampai kedip-kedip gitu untuk lampunya dan nanti disini akan ada tulisan wireless controller gitu ya kalian tungguin aja sampai connect gitu memang kadang-kadang cepat kadang-kadang agak lama gitu nah setelah itu tunggu 5 sampai mungkin 10 detik kalian baru buka aplikasi yang namanya DS for Windows kalian bisa klik kayak gitu aja dan nanti akan langsung beganti gitu ya untuk warnanya menjadi warna biru dan untuk controller disini nanti akan ada ID-nya profile-nya walaupun nggak ada sih ya karena saya belum atur profile juga dan nanti akan ada controller kalian ID-nya adalah segini ya dan untuk lampunya jadi warna biru atau mungkin kalau kalian ganti ke warna hijau atau merah nanti akan berganti warnanya bukan warna biru muda atau biru pudar kalau biru pudar itu berarti kalian belum bisa untuk pakai stick-nya di laptop atau PC kalian dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya cukup simple juga untuk tambahan yang tadi mungkin kurang dari 1 menit gitu cukup tinggal 1 klik doang gitu di stick PS-nya dan kalian nggak harus pairing ulang ke go to settings gitu ya atau ke settings dari bluetooth-nya gitu ya kalian nggak harus pairing ulang karena jujur menurut saya setiap connect kayak gitu sih ribet gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye-bye selamat menikmati